Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dan selalu diberikan kebermanfaatan ilmunya Dan tak lupa Salam Pancasila Pada pertemuan ini kita akan membahas Yaitu bab kelima tentang kerjasama Dalam berbagai bidang kehidupan Seperti yang tertera dalam gambar Itu adalah ilustrasi dari adanya kerjasama Dalam berbagai bidang kehidupan Indikator di bab yang kelima ini Yang pertama adalah mendeskripsikan Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Dua, memahami pentingnya kerjasama Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Tiga, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang sosial politik Empat, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang Pertahanan dan keamanan negara Lima, menganalisis pentingnya kerjasama antarumat beragama Pada pertemuan ini kita cukup mendeskripsikan Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Langsung saja, kita bahas yang pertama ada Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat Kerjasama sendiri bisa diartikan sebagai kegiatan Atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga Contohnya lembaga pemerintah dan sebagainya Untuk mencapai tujuan bersama Dalam hal ini, dalam hal kerjasama Kita perlu dan ingin pastinya mendapatkan sebuah keberhasilan Keberhasilan bangsa Indonesia dalam hal ini Bisa kita lihat dari adanya kerjasama dengan Pada waktu dulu yaitu mengusir para penjajah Merebut dan bahkan mempertahankan wilayah Indonesia Itu semua adalah hasil kerjasama seluruh rakyat Indonesia tentunya Tak lupa semangat para perjuangan Semangat perjuangan para pendahulu kita Terutama semangat perjuangan rakyat Indonesia Untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Mendorong tiap warga negara Untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan Pada dasarnya Manusia itu kita sebagai manusia Sebagai yaitu makhluk sosial Dan manusia tidak dapat hidup sendiri Tanpa bantuan dari manusia lainnya Karena setiap manusia Saling membantu secara bersama-sama Antara satu manusia dengan manusia lainnya Dalam hal melaksanakan suatu kegiatan Untuk mewujudkan tujuan bersama Negara Indonesia sendiri terbentuk dari Adanya kesadaran nasional akan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Persatuan adalah sebuah perserikatan atau ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu Sedangkan kesatuan berarti keadaan Yang merupakan satu keutuhan Persatuan sendiri mengandung arti yaitu bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam Menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi Biasanya disebut dengan yang namanya Bineka Tunggal Ika Dimana berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua Semangat kerjasama dari para penjuang bangsa Indonesia Harus mendorong setiap warga negaranya Untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Untuk melaksanakan sebuah pembangunan nasional Pembangunan nasional itu sendiri adalah sebuah usaha secara sadar Untuk mewujudkan suatu masyarakat Suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bangsa Indonesia tentunya memiliki sebuah tujuan nasional Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan alinia keempat Yaitu tercapainya tujuan mensyaratkan setiap warga negara harus kerjasama dalam berbagai bidang Melindungi seginap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Pertamaian abadi dan keadilan sosial Bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki bentuk kerjasama yang biasa disebut dengan gotong royong Seperti yang ada dalam ilustrasi gambar yang Bapak berikan berikut Nah itu terlihat Dimana dalam hal gotong royong untuk membangun sebuah jembatan Sebuah jembatan penyeberangan yang gunanya melewati Jembatannya terlihat melewati sungai ini Membelah sungai ini Kerjasama diwujudkan dalam hal gotong royong tadi Yaitu kalau di daerah Sumatra Barat Adat atau kerjasama tersebut dinamakan dengan Manunggal Sakato Kalau di Palembang ada yang namanya Sikaroban Sedangkan di daerah Jawa itu ada yang namanya Gugur Gunung Silahkan bisa dicari infonya Barangkali ada yang Kepo-Kepo ini ya Silahkan diamati Yang kalau di Minahesa itu ada yang namanya Mapalus Mapalus Nah gotong royong sendiri itu sebagai wujud Seperti yang ada dalam sila Pancasila Yaitu sila ketiga Dimana lambangnya atau simbolnya ini adalah pohon beringin ya Perwujudan semangat sila ketiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Pengertian gotong royong sendiri adalah kerjasama Yang dilakukan sejumlah warga masyarakat Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan Pekerjaan yang harusnya diselesaikan Mungkin untuk materi tentang kerjasama Sampai disini saja Silahkan disimak Lalu dicatat di bukunya Suatu saat Nanti akan Saya minta untuk dikumpulkan Cukup sekian Dari saya apabila ada yang mau ditanyakan Silahkan bisa di kolom komentar Seperti biasanya Nanti akan langsung saya Balas Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak lupa salam Pancasila Selamat menikmati